Dalam 30 detik, dua-dua orang ini paksa. Harus menemukan batu giyok di dalam bebatuan. Batu giyok siapa yang lebih mahal menang. Bos Pam menyentuh bedak di atas batu. Mencicipinya. Lalu menciumnya. Tapi Bos Kieh hanya memeras sedikit. Bisa pilih batu yang ia inginkan. Bos Kieh bertaruh satu batang emas. Setelah lawan melihatnya. Dia membenci dan bertaruh 30 emas batangan. Melihat lawan yang begitu murah hati. Bos Kieh juga bertekad untuk bertaruh sampai akhir. Bahkan menaruh koin dengan nilai lebih tinggi darinya dengan satu peringkat. Tapi persaingan kedua pria itu tidak ada habisnya. Saya bertaruh semua. Tambah satu koin lagi. Bahkan dewa juga gak bisa menduga batu giyok. Terlebih lagi, keduanya menaruh yang sangat besar. Bahkan Bos Kieh merasa gugup. Di dalamnya ada batu giyok sangat besar. Belum bahagia. Namun, lawan juga membuka blok batu giyok yang sama. Jadi siapa yang menang? Tiba-tiba. Batu giyok papang retak. Sepertinya dia kalah. Saya harap Anda dapat mematuhi taruhan. Katakan padaku petunjuk dari titik permata. Selamatkan putriku. Tapi dia tidak mau terungkap rahasia. Bersikeras bertaruh lebih banyak emas, mainkan satu kali lagi. Mereka memiliki waktu 30 detik untuk memilih batu. Saat ini. Saat Bos Pam memilih batu, ia hanya perlu melihat penampilannya. Maka ia dapat mengatakan bahwa ini adalah batu giyok palsu. Setelah memotongnya, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ada beberapa permata biasa. Semua orang menduga ia yakin kalah. Tapi ia masih tenang. Keluarkan permata terbesar. Ia mulai menggunakan tangannya untuk menggosok. Kemudian dia menyuruh orang itu untuk mematikan lampu. Permata yang warna putih tadi. Namun ketika di tangannya. Berubah menjadi batu giyok indah berharga tinggi. Tangannya bermasalah. Saya mendengar bahwa pemilik pam dapat memulai bisnis dengan tangan kosong. Semua mengandalkan tangan ini. Keterampilan berubah permata ke batu giyok. Bos kia hanya bisa bermain buruk. Setelah memilih batu. Mata kiri baru saja memancarkan cahaya biru. Langsung rusak. Untungnya, ketika ia membukanya, itu adalah rubi yang mahal. Tidak ada kerugian kali ini. Mutiara darah muncul di dunia ini. Bos kia ini. Memang. Raja batu giyok memiliki reputasi abadi. Bos pam hanya harus setuju. Beritahu rahasia berubah permata ke batu giyok. Tapi tak disangka. Sampai malam, orang yang datang adalah. Persaingan sangat ketat. Saat Daikia masuk ke dalam. Ayahnya sudah mati. Ia merasa menyakitan. Ada banyak pembunuh di sekitarnya. Seseorang bahkan memegang mutiara transparan yang berkilauan. Bentuknya. Sepertinya hati ayahnya. Ia memang sok. Ia merasa. Sesuatu di dalam tubuh terbangun. Lalu ia pingsan. Tunggu sampai Daikia sadar. Ia menemukan. Batu di matanya telah berubah. Ia bisa melihat menembus cangkangnya. Lihat batu giyok di dalamnya. Mungkinkah ini kemampuan menyadari giyok keluarga. Tidak hanya dapat mengenali batu giyok asli. Juga dapat mengubah bagian manapun dari tubuhnya menjadi batu giyok. Dia pergi keluar. Dia melihat pria yang aneh. Tijizang berkata dengannya. Bos pam telah minta pembunuh-membunuh Daikia. Saat ia mengusir ke kamar. Hanya melihat dua saudara perempuan Daikia. Batu giyok jantung dicuri oleh bos pam. Dia yakin harus membalas dendam. Jadi ketika dia mendengar akan ada kompetisi tentang batu giyok. Dia segera mendaftar untuk berpartisipasi. Bos pam minta seseorang untuk bertaruh ke sana. Di bawah shal merah ini ada batu giyok ungu. Harganya yang tinggi. Melihat itu, Daikia hanya bisa bersembunyi di kamarnya. Mengaktifkan kekuatan permata. Dia berniat untuk mengeluarkan mutiara sebagai taruhan. Memang ia tergila. Bahkan pemilik pam ketika dia melihat mutiara. Juga takut. Kali ini, jenis batunya sama. Pemilik pam mengatakan ini adalah permata indah yang langka. Daikia memiliki reaksi sebaliknya. Baru saja akan dimulai. Lawan tiba-tiba tertarik pada objek yang ditaruh. Ini bros dada si Ukiya. Apakah anda ingin menang atau ingin adik perempuan? Hal ini tak perlu dikusi. Yakin aku memilih adik perempuan. Tijzan dengan cepat menghentikan ti Ukiya. Ia bilang si Ukiya sedang ada di rumahnya. Bos pam memainkan trik psikologis. Keduanya memutuskan untuk menugaskan kerjasama. Semua orang kembali untuk melindungi si Ukiya. Semua orang terus bermain. Batunya baru saja dipotong sedikit. Penilai batu kagum meneriakan batu giok yang indah. Tapi tak disangka. Warna hijau itu hanya sebagian kecil. Bernilai kurang dari satu emas batangan. Bos pam gak berani percaya. Dia bergegas dan memotong pisau dengan sangat keras. Hasil dalamnya hanya benang katun. Pak pam. Busuk di dalam. Dia tidak tahan ditunjuk oleh orang-orang. Segera minta bawahan membunuhnya. Tapi hasil ini bisa diprediksi. Daikia hanya menggunakan sedikit kekuatan pemulihan batu giok. Bisa membuat mereka ketakutan. Dia dengan sewenang-wenang mengangkat tangannya. Mampu melempar bos pam sesuka hati. Sekarang ia baru tahu. Apa yang mengubah batu menjadi batu giok. Sungguhan, dia menggunakan ramuan ajaib. Kaki Siukie juga karena ini. Dia menuangkan air obat pada bos pam. Memaksanya untuk memberikan penawarnya. Dalam sekejap, itu terbakar ke batu. Walaupun gitu. Ia juga gak mau bilang. Dia menembak dirinya sendiri. Sangat marah sehingga Daikia hampir kehilangan kendali. Untungnya, Tich Sang membawa Siukie ke sana. Bisa mebuatnya tenang. Sampai ia sembuh. Ia telah tidur di tempat tidur Tich Sang. Mutiara juga dikembalikan ke tempat asalnya. Tich Sang juga menghilang. Kepala pelayan bilang ia sedang di lonteng. Daikia baru masuk sudah menemukan. Ada banyak mesin di atas meja. Bahkan batu giok hati ayahnya. Hanya ketika ia melihat buku harian di atas. Ia set paham semuanya.